. Reaksi Raffi Ahmad soal Nagita Slavina kasih makanan bekasnya ke karyawan. Raffi Ahmad akhirnya memberikan komentar soal Nagita Slavina yang kerap berbagi makanan bekasnya ke karyawan. Menurut Raffi Ahmad, istrinya bukan sengaja melakukan itu. Biasanya itu kan konten makan-makan kita ngambil banyak makanannya, terus dicicipin setelah itu ditanya ada nggak yang mau nyobain kalau mau ya sudah ambil, tutur Raffi Ahmad saat ditemui di Studio FVP, Jakarta Selatan, Selasa, 30 April 2024. Raffi Ahmad juga menjelaskan jika Nagita Slavina sudah nyaman dengan anggota keluarga yang ada di sampingnya. Ia tidak akan mungkin melakukan itu dengan orang lain. Dia bukan sengaja ngasih makanan bekas, dia juga mungkin sudah nyaman dengan kita keluarganya, terannya lagi. Senada dengan atasannya, Sen Sen yang merupakan asisten Raffi Ahmad juga memberikan komentar yang tak jauh berbeda. Menurutnya, hal tersebut karena Nagita Slavina sudah menganggap yang di sekelilingnya adalah keluarga dan memang sudah bisa dengannya. Kenapa sih netizen yang repot ya? Kalau orang lain nggak jadi berita deh. Kalau kita emaha mendingan nunggu sih soalnya daripada kita beli terus kebuang karena nggak habis nanti makin salah lagi ya, kata Sen Sen. Sen Sen juga mengatakan Nagita Slavina bukan orang yang antipati terhadap makanan bekas karyawannya. Kalau kita pesan dia juga suka cicipin kok, jadi dia nggak jijian orangnya. Kan maksudnya berbagi bukan yang gimana-gimana, tegas Sen Sen. Terima kasih telah menonton!